Hi guys, welcome to my youtube channel, Pribe Hi guys, welcome to my youtube channel, perkenalkan nama aku Edo Perlianta Sekarang sedang kuliah di Russian State University of Transport, udah tahun ke 5 Terus sekarang, aku pengen berbagi resep kepada kalian Terus isi youtube itu gak cuma tentang masak-masak, nanti kita juga bakal ada jalan-jalan Terus kita juga bakal ada nge-review makanan-makanan di luar Jadi buat kalian, jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen semua video-video aku Dan ini adalah video pertama, jadi mohon dimakluin kalau misalnya videonya editannya masih belum begitu bagus Terus cara penyampaiannya juga belum begitu bagus Terus kalau kalian salah-salah dan kurangnya, mohon di maafkan Terus kalau kalian bisa lihat, jangan lupa like, dan komen ya Terus kalau kalian bisa lihat, jangan lupa like, dan komen ya Terus kalau kalian bisa lihat, jangan lupa like, dan komen ya Nah, jadi kita sekarang akan bikin bakso, terus bahan-bahannya ini yang bisa kalian cari di supermarket Bahan yang pertama itu adalah kita menggunakan tulangan sapi, ini buat kaldunya nanti Terus kita juga menggunakan daging ayam giling, terus kita juga menggunakan daging sapi giling Terus kita pakai tepung terigunya, 5 sendok makan, terus tepung tapioca-nya 10 sendok makan Tapi kalau misalnya tidak ada tepung tapioca, kalian bisa menggunakan tepung kentang Terus disini ada merica, terus disini juga ada bawang goreng Bawang goreng ini fungsinya supaya dagingnya itu tidak berbau Terus ada juga bawang putih bubuk, terus disini ada gula sama soda Soda ini nanti yang bantu dia untuk lebih mengembar, lebih gula Terus kita juga pakai kaldu bubuk, terus merica sama garam Dan terakhir kita pakai telur, kalau biasanya orang pakai putihnya doang Tapi untuk sekarang kita pakai kuning sama putihnya Terima kasih telah menonton! Sekarang langkah pertama adalah kita panaskan air mendidih Terus kita langsung masukkan tulangannya untuk bikin kaldu-nya dulu Ini by the way udah cuci tangan ya, jadi insya Allah dia bersih Kita masukkan aja semuanya Jadi nanti ini kaldu-nya ini kita buat-buat bulat-bulatin basohnya sama buat kuahnya nanti Terus lanjut, kita masukkan ini daging ayam cincang Daging ayam cincang ini kita pakai setengah 400 gram Kita pakai 400 gram, kita gunakan daging sapi cincang, terus kita pakai daging ayam cincang Terus kita campurkan dulu pakai tangan aja, tapi ingat tangannya dicuci dulu ya guys, sebelum kalian memasak Nah terus ini juga kalau misalnya mau bikin kayak gini, usahakan, kan biasanya itu orang pakai es batu kalau mau bikin basoh Nah nggak usah pakai es batu, tinggal kalian taruh di dalam kulkas dagingnya Nah kalau ditaruh di dalam kulkas kan dia jadinya dingin tuh, jadi kalian nggak perlu lagi menggunakan es batu Kalau misalnya ini udah tercampur secara rata, kita masukkan dulu ini bawang putih bubuknya Nah untuk kayak bawang putih, garam, gula, itu tergantung dari kalian ya mau memakainya seberapa Karena kan selera orang tuh beda-beda, misalnya kalau nanti saya bilang 3 sendok makan atau 2 sendok makan Tapi di kalian itu kurang begitu sesuai, kan rasakan yang orang memiliki, kita rasa yang beda-beda Udah, habis itu kita masukkan merica, kita masukkan garam sama lada hitamnya Terus kita masukkan kalung bubuknya Baru terakhir kita masukkan gula sama baking soda Tapi jangan terlalu banyak menggunakan baking soda, pakai aja suduk seujung sendok Mau maaf ya guys, kalau misalnya ngomongnya masih berlepotan, karena masih belajar Kita masukkan telurnya satu buah Terus kita campurkan semuanya Nah terus kalau udah, kita masukkan bawang goreng Terus kita masukkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit Ya kotor bajuku Nih, masukkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit Diselingin ya, misalnya tepung tapioka Habis itu masukkan lagi tepung terigu Tepung tapioka, tepung terigu Jadi tepung tapiokanya 10 10 sendok Tepung terigunya 5 sendok makan Nah, lakukan itu terus menerus ya Sampai tepung tapioca sama tepung terigu Habis Jadi nanti kalau udah dicampur semua Beginilah model adonannya Terus, tadi kita lihat kalau misalnya airnya udah mendidih Jadi kita tinggal bulat-bulatin basonya aja Begini Nah, jadi itu bundarinnya itu gampang banget sebenarnya Nih, kita ambil dan ini ambil Terus, di bulat-bulat ini itu kayak di Apa sih namanya itu? Tau lah apalah namanya itu pokoknya Beginikan lah intinya Tuh, begitu Kalau misalnya kalian gak bisa kayak gini Bisa pakai sendok Caranya itu lebih gampang sebenarnya kalau pakai sendok Tapi, magar Jadi, begini aja Begini-begini Terus, ambil Masukkan deh ke Ke agar Begini Nah, ini Lakukan tahap ini terus sampai adonannya habis Seperti itu Terus, kalau misalnya nanti adonannya udah ada yang Mengambang Mengembang, mengambang Udah ada yang terlihat di permukaan Nah, kalau udah terlihat di permukaan itu Bukan berarti dia udah benar-benar masak Jadi, kalian diamkan dulu sekitar 10 sampai 15 menit Untuk make sure dalamnya itu masak Misalnya, kan kita gak tau tuh gimana rasanya ini Kalau misalnya kalian pengen tau Bikin aja satu dulu Masukkan satu dulu Terus, kalian cobain dulu rasanya Kalau misalnya rasanya udah enak Baru bulat-bulatin lagi Kalau misalnya rasanya masih kurang pas Atau misalnya kurang garam Atau kurang merica Kurang segala macam Bikin apa seperti ini Kalau itu masih bisa untuk menambahkan bumbu-bumbu Selagi kita bulat-bulatin ini Mending kita sekalian panasin air buat bikin minyak Seperti itu Terus nanti kuahnya Kita bakal pake kuah saset Yang tinggal dimasukkan Karena malas guys Untuk bikin kuah itu Butuh effort yang lebih tinggi Nah, sekarang kita Bakal coba bikinnya pake sendokan Tadi saya udah bilang Bisa juga pake sendok Untuk bulat-bulat ini Ceranya gampang Tinggal Ambil sesuai yang kalian mau Misalnya segini nih Terus Beginikan Nah Diambil ujungnya Nah, lakukan ini terus menerus Sampai Dia Bentuknya Bulat gitu Kalau misalnya kalian malas tangannya kotor Bisa kayak gini Tapi menurut saya Lebih gampang Bulat-bulatinnya itu Pake tangan Karena Lebih Lebih enak aja Kalau gini kan terlalu Membuang-buang waktu kan Nih, kalau misalnya udah Bulat begini Baru deh Langsung kita masukkan Ke Air yang mendidih Jadi, selanjutnya itu Kita sekarang kan Sambil nunggu Basuhnya itu masak Kita sekarang nunggu sini Jadi, disini kita pake Mie ini Ini mie yang paling murah Kenapa pake mie kayak gini? Karena Mie itu Dia Cepat lembek Cepat banget lembeknya Kalau yang di Rusia Tapi kalau yang di Kalau mie ini Lembeknya Sama kayak Mie kuning di Indonesia lah gitu Makanya kalau bikin mie ayam Atau bikin Bakso Kita pake gini Untuk bumbunya itu Kita pake Bumbu mama suka Bumbu kuah bakso Terus tadi udah dimasukkan juga Bawang merah goreng Bisa kalian bisa pake bawang merah goreng Atau bawang putih goreng Kalian Tumis sebentar Habis itu baru Dimasukkan ke kuah Ini tadi Aku pake sekitar Dua bungkus ini Kalau misalnya Kalian merah tak kurang Bisa ditambahin Sesuai selera Kalau menurutkan Masih kurang garam Gula Marisa Atau segalanya Atau segala macam apapun itu Kalian bisa Tambahkan sesenang hati kalian Hai guys Mohon maaf Jadi videonya kepotong Tadi malam Karena baterai kameranya habis Inilah penampakan bakso Yang udah jadi Kalian bisa campurkan semuanya Mie kuning Mie putih Kuah Dan bawang goreng Sesuai yang kalian mau Jangan lupa Terus like Comment Dan subscribe Youtube channel saya ya Dan jangan lupa juga Follow instagram saya At edo perlian ta Dan follow Instagram catering saya At oda at time catering Terima kasih